KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILGON Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon melarang pemasangan alat peraga kampanye atau APK di sepanjang jalur protokol selama masa pilkada 2020. Saat ini sejumlah APD bergambar pasangan calon yang sempat menghiasi jalanan Kota Cilegon sudah tidak lagi terlihat. Pihak KPU berharap para pasangan calon untuk memaksimalkan kampanye di media sosial. Selain membatasi jumlah APK, pihak setiap pasangan calon juga hanya diperbolehkan memasang beberapa alat kampanye di titik-titik yang telah ditentukan. KPU dan Bawaslu juga telah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Kota Cilegon agar pihak Dinas Perhubungan bisa menertibkan APK yang terpasang di angkutan umum. Sesuai dengan aturan, pasangan calon dilarang memanfaatkan kendaraan umum sebagai tempat memasang alat peraga kampanye. Pihak KPU berharap agar semua pasangan calon mentaati semua peraturan selama masa kampanye. Salah satunya dalam hal pemasangan alat peraga kampanye. Kita harapkan dipasang pada tempat-tempat yang memang tentunya bukan di jalur protokol, kemudian juga di tempat-tempat yang memang tetap mengindahkan etika, kemudian estetika pemasangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Kota Cilegon. Pilkada Kota Cilegon yang akan digelar Desember mendatang akan diikuti oleh empat pasangan calon. Selain dari jalur partai politik, Pilkada Cilegon juga akan diikuti oleh satu pasangan yang maju lewat jalur independen. Ariel Maranus dan Rikol Fredo melaporkan dari Cilegon, Banten. Terima kasih.